Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Oh Jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sodri wa yasirli amri wa luluk datam milisani yafkaukali. Sodaqallahul azim. Jemaah Islami tindai dari mati Allah. Masya Allah Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami tindai. Dan terima kasih banyak buat jemaah dari Lampung sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga buat jemaah Islami tindai yang ada di rumah yang selalu dirahmati Allah. Masya Allah Alhamdulillah sebelum kita memulai hari ini ya. Bersama guru-guru kita Ustadz Maulana, Habib Nabila Musawad dan juga Ustadz Syam. Kita terlihat lebih dahulu ada sebuah berita yang sempat viral. Ada dua kasus penculikan anak di Tangsel. Satu pelaku berhasil ditangkap. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kaget juga Ustadz Maulana. Ya Allah. Ya Ibu. Ya Allah. Kenapa Bu? Ya Allah. Ya Allah. Ya kenapa? Mas kejam itu Mas Fadir. Ya Allah. Ya Allah mana deket dari rumah saya lagi di daerah Tangsel. Ya. Makanya sekolah saya jadi makin ketat. Kok bisa kayak gitu sih Mas-Mas. Itu orang-orang kayak gitu biasa nyati udah keras kayak batu. Iya ya Mas ya. Kekjam banget loh Mas. Hah? Kejam. Kejam? Iya. Ibu ini dari Lampung apa? Dari Jawa sih? Dari Lampung. Oh dari Lampung ya. Mungkin. Mungkin? Mungkin transmigran sih. Oh transmigran. Dengan ibu siapa sih Bu? Suryati. Ibu Suryati. Suryati. Oh bukan ya bukan itu ya. Dari Majelis Taklim apa Ibu? Dari Majelis Taklim PPWI. Apa itu? Apa itu? PPWI. Persatuan Pengajian Manita Islam. Wih Masya Allah tepuk tangan dong. Ibu bilang umbarat, timur, tengah atau kota? Tengah. Oh tengah. Tengah-tengah. Oh iya. Yang tengah itu paling bagus Ustadz biasanya. Makasih banyak ibu. Makasih ibu. Makasih ibu. Donut gak ada tengah. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Ya Allah makanya dibawa kalian Tolong hersinde tolong. Gimana komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang menjaga anak. Kalau kita tadi saksikan kita harus betul-betul menjaga anak. Karena anak itu adalah kewajiban orang tua untuk menjaganya. Dan haknya anak untuk mendapatkan perlindungan. Maka sepakat semua ulama untuk penjagaan anak kewajiban dari orang tua ataupun keluarga dalam hal ini yang anak tersebut, yang dalam perlindungannya. Maka atas apa yang diaruskan kewajiban seorang orang tua, atas perlindungan akan keamanan termasuk kebutuhannya anak itu. Bahkan sampai pendidikan, kenapa pendidikan? Kalau pendidikan agar supaya terjaga masa depannya. Kesehatan akan terjaga daripada penyakit. Bahkan jaga anak daripada maaf, tidak kuatnya harusnya diberikan kemahiran. Makanya yang harus kita sikapi bukan hanya di tanggerang karena adanya penculikan. Tapi maaf ya, bisa jadi dia bisa jadi pelaku kan. Naudzubillah. Jadi harusnya dididik secara agama, ahlak dan berikan keterampilan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Tunggu tangan buat Ustaz Maulana. Dengan waktu yang terbatas ya. Ini buat jamaah Islam, itu tidak tidak mati Allah yang ada di rumah. Ini Masya Allah, luar biasa. Jamaah. Pernah denger gak dulu waktu jaman kita sekolah? Duduknya nyarinya tempatnya yang paling bagus. Karena katanya posisi menentukan prestasi. Betul apa-betul Bu? Begitu juga dengan orang dagang, ada juga begitu. Posisi dagang itu menentukan dagangannya laku atau enggak. Bener apa-bener. Nah ini Masya Allah ya hari ini nih, kita coba-coba bahas nih. Ternyata berlaku juga pada saat kita berdoa nih jamaah. Iya Masya Allah, jamaah. Supaya cepat doa kita dikobol sama Allah. Makanya hari ini kita belajar, mudah-mudahan jamaah di rumah juga sama-sama. Siapin catatannya aja ya. Biar bisa dihafal nanti insya Allah. Dibagi juga ke saudara-saudaranya. Temanya apa sih? Temanya adalah posisi berdoa biar kobol. Alhamdulillah. Jamaah. Pernah lihat orang baca doa untuk tolak balak dengan dibalikin tangannya? Nah coba kita lihat tayangannya dulu ini. Ini Masya Allah Bip. Jadi kalau kita enggak belajar, kita enggak ngerti. Orang bingung dibalikin tangannya. Kenapa itu? Nah kalau ayah saya, ngajari saya juga begitu. Katanya untuk menghindari balak, kalau gitu musibah. Maka posisi tangan berdoa harus dibalikin seperti tadi di video. Tapi kita butuh penjelasannya Bip. Karena kita masih orang awam. Mohon izin guru kita. Habib Nabi Al Musawah tepuk tangan buat guru kita. Silahkan Fatal Bip. Izin Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Hamla wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak ibu sekalian, ibu-ibu yang di televisi, yang di studio maupun juga bapak ibu sekalian yang menonton di rumah. Anak-anakku sekalian. Tadi guru kami ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang memberikan contoh berdoa dengan punggung tangan ketika ada musibah. Apakah itu ada dalilnya? Di dalam kitab sahih muslim disebutkan satu hadith sahih dari Nabi Muhammad SAW dikatakan, Adalah Nabi Muhammad SAW melakukan salat istisqa. Faasyara bi dhahri kafayhi ila sama. Maka beliau memberikan isyarat dengan dhahri kafayhi, punggung tangannya ke arah langit. Nah kemudian itu hadis sahihnya. Kemudian Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Al-Minhajj Fisarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj menyampaikan dari dalil itu Qawul Ulama ada yang menyatakan bahwa kalau ada bala, ada hal yang buruk, ada hal bencana atau kita minta perlindungan dari hal-hal yang tidak baik maka itu disunahkan untuk memberikan isyarat dengan punggung tangan berdasarkan hadis sahih tadi. Ini juga Bapak Ibu sekalian, hadirinur hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah ini juga pendapat banyak ulama. Al-Imam Al-Mubarak Furi misalnya mensitir pendapat Imam Ibn Hajj al-Asqalani di dalam Mir'atul Mahfatih, Syarah Mishkah Al-Masabih itu juga menyampaikan Imam Ibn Hajj juga menyatakan demikian. Al-Khatib Al-Syarbini di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj juga menyatakan demikian. Sunnah kalau bala, kalau hal yang buruk itu kita memberi isyarat dengan punggung tangan. Kalau yang baik dengan telapak tangan. Begitu juga Imam Ibn Hajj al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj itu juga memperkuat. Nah dari itu semua menunjukkan kepada kita boleh kita ketika hal yang buruk itu kita mengarahkan punggung tangannya. Sementara kalau hal yang baik itu adalah telapak tangan. Tapi Mas Wadli yang enggak begitu juga enggak apa-apa jangan disalahin. Tapi kalau orang yang begitu jangan kaget. Nah ini dalilnya tadi dijelaskan sama guru kita. Awal-awal saya bingung, ayah saya begitu. Ini kenapa dibalik tangannya saya dalam hati kecil pertanyaan. Cuma saya mau nanya sama ayah saya, saya takut. Nah ini Masya Allah di sini saya dijelasin. Ayah saya saya mau tanya lagi sudah enggak ada. Ini Masya Allah. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Yesus Allah akhirnya ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabila Musawah. Jamaah. Kita lihat lagi nih video tayangan bagus nih ya tentang hafalkan doa ini untuk istrimu kelak. Wah berarti yang belum punya istri nih. Coba kita lihat tayangannya ini dia. Tuh, gak boleh. Bukan murim. Praknya gak boleh. Jangan. Praknya kan nanti pas udah menikah ya. Tapi ini kan ada orang bilang ini biar doanya cepat kobol dari suami buat istrinya. Biar istrinya jadi istri yang baik. Terhindar dari sifat buruk dan tercelak. Cuma kadang-kadang masih ada yang protes. Ngapain sih berdoa pake gitu-gitu di kepala orang, kepala istrinya gitu kan. Ini biar apa maksudnya begitu mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabak guruku Habib Nabila Musawah. Guru kami Ustaz Maulana. Mas Fadli serta guru-guru kami. Dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surah Al-Furqan 7475. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lilmuttaqina imama. Ula'ika yujazawna al-gurufata bima sabaru. Wa yulakawna fiha tahiyyata wasalama. Salah satu indikator kebahagiaan kata Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan bahwasannya istri yang solehah adalah salah satu indikator kebahagiaan. Ada orang punya harta yang berlimpah, punya jabatan yang tinggi, di luar sana dihormati. Tapi pulang bertemu dengan istri yang tidak solehah maka susah untuk bahagia. Maka salah satu indikator kebahagiaan adalah pasangan yang soleh, pasangan yang solehah. Maka salah satu posisi yang dianjurkan, isyarat ketika selesai akad nikah, abdun nikah. Maka sang suami pada sentuhan pertamanya adalah ia menyentuh ubun-ubun daripada istrinya. Kalau dalam bahasa medis disebut frontal lobe. Frontal lobe itu berada di depan dan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT. Bagi mereka yang durhaka kepada Allah SWT maka akan ditarik frontal lobe-nya ini, ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu yang mana sih? Yang berdenyut ketika masih kecil. Ketika beranjak dewasa itu akan mengeras. Dan ternyata menurut seorang profesor ahli bedah di Amerika Serikat, beliau katakan bahwa ternyata inilah yang menentukan orang mau berbuat baik atau berbuat jahat. Ketika berpikir bohong gak ya? Bohong aja kali ya? Bohong aja kali ya? Itu frontal lobe yang menentukan. Apakah dia akan bohong, dia berbuat baik atau dia berbuat jahat ke depannya? Maka ini yang disentuh kemudian didoakan. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih Menurut riwayat, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain memumpulkan semua riwayat, boleh juga membaca sambil memegangnya. Allahumma inni wa'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Ya Allah aku berlindung dari godaan syaitan untuknya dan keturunannya nanti. Kemudian berdoa aku memohon kebaikannya orang ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku memohon perlindungan dari keburukannya dan keburukan yang ada di sekitarnya. Masya Allah, itu kan salah satu ikhtiar sebagai suami ini kan. Kita pengen punya keturunan itu pasti keturunan yang baik. Dari mana? Pasti dari istri yang soleha. Pasti ibu-ibu nanya, kalau istrinya gimana Ustaz kan suaminya doang yang berdoa. Kita kan juga pengen kebaikan suami. Ibu-ibu tinggal bilang amin, malaikat di sampingnya bilang walakimislu bagimu juga. Oh Masya Allah bener juga. Cepuk tangan gue Ustaz ya. Enak jadi cewek tinggal bilang amin doang singkat lakinya yang ngapalin. Jamaah. Ada lagi nih caranya biar doa seperti kabul. Iya bener Ustaz ya? Caranya iya karena obudu, wah iya karena setahin. Sembah dulu baru minta. Donasi dulu baru dapat pahala. Oh iya bener juga ya. Benar 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 benar. Maka CTR Sapundation yang terus berupaya untuk memutus mataran teknik miskinan. Melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli. Dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka. Melalui dua cara. Yakni doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara Musken Quiris CTR Sapundation di bawah ini. Nah ini dia Masya Allah Jamaah ya. Oke buat yang di rumah yuk. Yang mau mancing rezekinya boleh. Kata kalau orang kaya sedekah itu udah biasa. Tapi kalau orang yang lagi susah sedekah. Itu Masya Allah luar biasa. Insya Allah doanya di hijabah. Amin. Nah buat Jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana lagi ya. Pokoknya tetap disini aja. Stay disini karena kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yee. Oh Jamaah. Yee. Alhamdulillah. 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 iek selamat menikmati